Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya guys Terima kasih Oke gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala marabah Yang malapetika bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Baik guys ada sebuah request Daripada teman-teman sekalian Yaitu begini hukum menikah berbeda agama Di Indonesia dan Malaysia Jadi disini akan membahas tentang Hukum menikah berbeda agama Di Indonesia gimana dan di Malaysia Bagaimana Sangat unik dan sangat seru sekali Mungkin pembahasannya Jadi langsung saja kita play videonya Oke ini dari Mr.Buzz Channel Oke Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Apa kabar anda hari ini Semoga dalam keadaan Baik baik saja Sehat wa afiat Amin Amin Topik pernikahan Atau perkawinan Beda agama Oke Dan di Malaysia Semua negara Undang-undang ya Indonesia punya undang-undang Pernikahan sendiri Malaysia punya undang-undang Pernikahan sendiri Pernikahan sama agama Itu tidak ada masalah Tidak ada yang perlu diperbincangkan Sebenarnya sudah paham Tentang pernikahan Yang agamanya sama Tetapi masalahnya Bagaimana kalau pernikahan beda agama Dalam hal ini Saya membahas tentang Pernikahan beda agama Di Indonesia Pernikahan beda agama Di Indonesia ini cukup pelik Menurut saya Cukup pelik Cukup susah difahami Bahkan kami yang rakyat Indonesia sendiri Kebanyakan itu terpecah Jadi dua pemahaman Satu pihak Mengatakan bahwa Pernikahan beda agama itu Diperbolehkan Dan satu pihak yang lain Mengatakan Pernikahan beda agama itu Tidak diperbolehkan Terpecah menjadi dua pemahaman Boleh dikatakan Jadi dualisme Dualisme Pahal yang memiliki Dua pemahaman Itu yang terjadi Pada saat ini Di Indonesia Oke Dan kami dan saya Dan ada beberapa Kawan yang lain Itu Berada di pihak Yang tidak memperbolehkan Betul Perkawinan Atau pernikahan Beda agama Itu hanya sekedar perspektif Perspektif dari beberapa Masyarakat Indonesia Namun itu semua Ada rujukannya Ada undang-undangnya Mengapa timbul Pemahaman Sedemikian rupa Di tengah-tengah masyarakat Oke Karena sampai saat ini Belum ada undang-undang Yang secara Betul Yang jelas Mengatur tentang Pernikahan beda agama Betul Di Indonesia Merujuk pada undang-undang Hak asasi manusia Nomor 39 Tahun 1999 Disebutkan Bahwa Ada 60 hak Warga sipil Yang tidak boleh Dikurangi Atau Dikurvensi Oleh Siapapun Termasuk Memilih pasangan Menikah Dan memiliki Keturunan Ini tidak boleh Dikurvensi oleh Siapapun Termasuk Negara Itu mengapa Sampai saat ini Belum ada Undang-undang Yang mengatur Secara Konkret Mengatur Secara tegas Bagaimana Pernikahan Perbedaan agama Pada intinya Negara Tidak Mengintervensi Warganya Dalam Memilih Pasangan Disini Tidak disebutkan Entah pasangan Itu beda agama Atau Sama agama Dan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Mengatakan Bahwa Perkawinan Adalah sah Jika Dilakukan Menurut Masing-masing Agama Dan Dan Di undang-undang Ini Tidak membahas Tentang Keperdekahan Beda agama Intinya Menekah Itu adalah sah Jika dilakukan Menurut agamanya Masing-masing Akan Tetapi Apabila Merujuk pada Edaran Surat Madari Mahkamah Agung Pada Panggal 30 Januari 2019 Perkawinan Perkawinan Beda agama Tidak akan Diakui oleh Negara Dan Tidak akan Dicatatkan Akan tetapi Jika Perkawinan Tersebut Dilaksanakan Berdasarkan Agama Pasangannya Dan Pasangan Yang lain Tunduh Kepada Agama Pasangannya Maka Perkawinan Tersebut Dicatatkan Inilah Yang membuat Orang Indonesia Masih memandang Dari dua sisi Yang pertama Ada yang memandang Boleh Boleh Dan tidak Agama Yang satu lagi Maksudkan Tidak boleh Menikah agama Itu saya Saya yang berada Dipaham seperti itu Ya Seperti yang saya bilang Tadi di awal Timbulnya Dua persepsi ini Karena Tidak adanya Undang-undang Yang secara Implisit Mengatur Perkawinan Beda agama Itu kenapa Kalau ada Orang Indonesia Yang mau menikah Dengan Beda agama Salah satunya Itu Kebanyakan Convert Dan Kadang pula Ada juga Yang menikah Ke luar negeri Memilih Menikah Ke luar negeri Bagi mereka Yang punya duit Biasanya Selebriti Ada juga Selebriti Yang menikah Di Indonesia Saya tidak akan Menyebut namanya Yang perempuan ini Muslim Yang laki-laki Non muslim Ketika Menikah Yang laki-laki Ini convert Ke muslim Namun Setelah itu Setelah Tidak lama Dari pernikahan itu Tiba-tiba Si suami ini Convert ke Kembali lagi Ke agamanya Ke agama Kristen Di perempuan ini Itu tidak akan Diakui negara Dan tidak Dicatatkan Manakala Salah satunya Tidak tunduk Kepada agama Pasangannya Dan Seperti yang Saya bilang Di awal tadi Bahwa Di Indonesia Pernikahan Beda agama ini Muncul Dua pemahaman Yaitu Ada yang bilang Boleh Ada yang bilang Tidak Sehingga Di beberapa Kota Di beberapa Daerah Di Indonesia Ada yang Memperbolehkan Dengan proses Yang mudah Contohnya Di Semarang Itu banyak Saya punya kawan Rasmarang Saya pernah bertanya Ke kawan saya Bahwa Disana Banyak sekali Orang Orang yang menikah Beda agama Oh Baru tahu guys Dan proses itu mudah Mereka menikah Secara agama Kemudian Minta Dicatatkan Pernikahnya Di kantor Pencatatan Sipil Dan itu Dicatatkan Dan ada Di beberapa Daerah juga Yang tidak Mau mencatatkan Pernikah Mereka Karena Mereka Fikir Pernikahan Beda agama Tidak Diperbolehkan Jadi intinya Begitulah Kalau kalian Orang Indonesia Terserah Mau ambil Yang Perspek Boleh Atau Agama Di Indonesia Itu Diserahkan Kepada Individu Oh iya Ada sedikit Tambahan Saya Membaca Di sebuah Artikel Bagaimana Cara Menikah Beda agama Di Indonesia Yang pertama Harus Minta Ketetapan Keadilan Ini Sebetulnya Yang Susah Yang Susah Yang kedua Adalah Menikah Menurut Agama Masing-masing Artinya Contoh Islam Dengan Kristen Jadi Proses Pernikahannya Dua Kali Yang pertama Proses Secara Islam Oke Yang kedua Pernikahan Dengan proses Secara Kristen Seperti itu Yang ketiga Selah Satunya Ada Yang tunduk Kepada Agama Pasang Betul Istilahnya Pindah Untuk Meraukan Pernikahan Dan yang Kampas Ini adalah Bagi kalian Yang punya Duit Lebih Bagi kalian Yang Kaya Raya Boleh Menikah Di Luar Negeri Dijamin Urusannya Akan Lebih Mudah Di Sana Itu Tips Yang Saya Baca Di Artikel Kemudian Bagaimana Dengan Pernikahan Beda Agama Di Malaysia Tentu Tidak Dibenarkan Sudah Tegas Tegas Bahwa Tidak Dibenarkan Karena Di Malaysia Ini Untuk Keluarga Islam Di Malaysia Ini Mempunyai Undang Undang Syariat Islam Malaysia Ini Punya Undang Undang Syariat Islam Yang Memang Dikhususkan Untuk Keluarga Islam Dan Agama Yang Resmi Di Malaysia Ini Cuma Agama Islam Meskipun Begitu Agama Yang Lain Juga Dilindungi Oleh Negara Bagus Oleh Sebab Itu Gak Ada Orang Islam Mau Menikah Dengan Agama Lain Itu Tidak Dibenarkan Jadi Sudah Ditetapkan Dan Kalau Harus Terjadi Pernikahan Antara Pasangan Yang Berbeda Muslim Dengan Agama Lain Contoh Kristen Dia Mau Tidak Mau Harus Komfort Ke Islam Dan Kalau Yang Ternyata Yang Pasangannya Yang Beragama Islam Mau Tidak Mau Harus Komfort Ke Kristen Itu Bagaimana Soalnya Ada Yang Mengatakan Bahwa Kalau Ada Orang Melayu Islam Ketika Dia Menikah Dengan Non Islam Lalu Masuk Agamanya Secara Otomatis Gugur Sebagai Bangsa Melayu Katanya Oke Nah Mungkin Menemukan Boleh Jawab Oke Seandainya Di Tengah Tengah Pernikahan Setelah Satu Tahun Dua Tahun Ternyata Ada Salah Satu Pasangan Yang Murtad Entah Suami Atau Ustrinya Murtad Keluar Dari Islam Bagaimana Kerajaan Atau Negara Melihat Ini Dibiarkan Sajakah Atau Ditindak Atau Bagaimana Ada Undang Undang Bagi Tuan Puan Yang Berbaik Hati Yang Punya Pengetahuan Tentang Ini Boleh Komentar Di Komentar Atau Itu Bisa Jadi Ilmu Bagi Saya Dan Orang Orang Di Luar Sana Yang Menonton Video Ini Karena Yang Melonton Video Ini Udah Pasti Dia Scroll Komentar Itu Saja Yang Mau Saya Sampaikan Di Konten Kali Ini Saya Tidak Mau Bercerita Banyak Tentang Undang Undang Islam Di Malaysia Karena Saya Betul Sadar Tidak Punya Kompeten Untuk Membahas Ini Betul Sangat Sensitif Oke Seperti Biasanya Sebelum Saya Tutup Konten Ini Saya Mau Mengatakan Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Yang Tidak Sengaja Yang Keluar Dari Mulut Saya Karena Saya Hanyalah Manusia Biasa Yang Tidak Lupu Dari Salah Dan Dosa Dan Kalau Ada Kritikan Ada Saran Ada Orang Yang Ingin Memberikan Argumentasi Juga Di Komentar Diskusi Disana Ya Oke Itu Saja Kalau Anda Suka Boleh Like Kalau Anda Merasa Video Ini Bermanfaat Boleh Disare Ke Sosial Media Anda Biar Ditonton Oleh Kawan Kawan Anda Disana Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Juga Nyalakan Tombol Loncing Agar Anda Mendapatkan Notifikasi Dari Channel Ini Bila Ada Postingan Baru Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Membaca Kolom Komentar Karena Masih Ada Ngegantung Dikit Jadi Biar Saya Mempunyai Pengalaman Ataupun Pengetahuan Tentang Bagaimana Nikah Beda Agama Di Malaysia Oke Langsung Saja Disini Ada Komentar Dari Alias Ibrahim Melayu Muslim Di Malaysia Tidak Akan Pernah Membenarkan Nikah Beda Agama Kami Takut Azab Allah Oke Di Malaysia Tidak Ada Nikah Lain Agama Nak Nikah Dengan Muslim Non Muslim Mesti Convert To Islam Kami Takut Oke Saya Pun Masuk Islam Walaupun Saya Orang Asli Tak Ada Agama Suami Saya Pun Dari Indonesia Yang Beragama Islam Sejati Bila Nak Kawin Dengan Dia Saya Masuk Islam Dulu Baru Saya Kawin Dengan Dia Nikah Pun Cara Islam Pergi Berjabat Agama Tapi di Malaysia Alhamdulillah Oke Orang Tak Islam Islam Oke Baik China Ke India Termasuk Orang Asli Yang Langsung Tak Ada Agama Kami Menurut Dengan Cara Islam Kalau Dah Jodoh Dengan Orang Islam Tapi Sekarang Alhamdulillah Orang Asli Sudah Ramai Sudah Masuk Islam Walaupun Agama Lain Ada Seperti Kristian Hindu Buddha Terus Banyak Dipilih Islam Kalau Masuk Kampung Pun Semua Sudah Islam Di Perdalaman Kami Orang Asli Kata Yang Paling Sempunan Adalah Agama Islam Mana Daerah Kampung Orang Asli Kebanyakan Islam Tapi Ada Juga Yang Tak Islam Memang Tak Ada Agama Langsung Mungkin Allah Belum Beri Petunjuk Tapi Sekarang Ini Dai Anak Orang Asli Dah Mula Berkembang Di Setiap Kampung Semenjak Yadim Tubuhkan Untuk Anak Orang Asli Alhamdulillah InsyaAllah Allah Mereka Menjadi Pendakwah Islahnya Apa Namanya Dai Seperti Itu Alhamdulillah Dan Banyak Orang Asli Yang Di Malaysia Sudah Memeluk Agama Islam Alhamdulillah Disini Ada Jika Berubah Agama Akad Nikah Terbatal Pernikahan Adalah Atas Dasar Dua Orang Islam Jika Salah Satu Gugur Islam Maka Nikah Terbatal Dan Mesti Terpisah Berpisah Orang Islam Mesti Nikah Dengan Orang Islam Sahaja Orang Islam Haram Nikah Dengan Orang Bukan Islam Betul Oke Allah Hanya Membenarkan Suami Istri Mesti Keduanya Beragama Islam Betul Sekali Guys Itu Yang Saya Pelajarnya Juga Bahwasannya Orang Islam Hanya Boleh Menikah Dengan Orang Islam Seperti Itu Kalau Berbeda Agama Itu Nikah Nanti Tidak Sah Seperti Itu Oke Guys Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Semoga Menambah Hawasan Bagi Kita Semua Dan Di Indonesia Maupun Di Malaysia Pasti Ada Perbedaan Pendapat Antara Satu Dan Lainnya Akan Tetapi Di Indonesia Ini Memang Ada Yang Membolehkan Ada Yang Tidak Membolehkan Dan Saya Mengikut Kepada Yang Tidak Membolehkan Tapi Kalau Di Malaysia Seperti Yang Disebutkan Tadi Bahwasannya Di Malaysia Ini Sudah Ditapkan Undang Undang Negara Ataupun Istilahnya Peraturan Peraturan Di Sana Bahwasannya Kalau Orang Kristen Mau Nikah Dengan Orang Islam Maka Harus Masuk Ke Islam Seperti Itu Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Terima Kasih Juga Mr. Bass Yang Sudah Sharing Kepada Kita Semua Jangan Lupa Untuk Support Channel Mr. Bass Supaya Lebih Bagus Lagi Lebih Berkembang Lagi Kedepannya Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Channel Saya Oke Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh